Hai, jumpa lagi bersama kami dalam tutorial I, WP DevTools versi 2. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari cara membuat ukuran gambar. Hal yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa hosting yang kamu gunakan memiliki modul ImageMagick atau PHP GD. Silahkan diperiksa atau tanyakan ke website administratornya. Jika hosting yang digunakan tidak mendukung ImageMagick atau PHP GD, silahkan diinstall terlebih dahulu. Oke, pertama, membuat ukuran gambar. Klik Image Sises pada menu samping kiri. Setelah itu klik Add New Image Sises. Halaman isian akan tampil lalu, silahkan dilengkapi isian yang tersebut. Name merupakan nama identifikasi untuk ukuran gambar misalnya cover. Label merupakan nama yang akan tampil pada WordPress. Sedangkan note boleh dikosongkan karena hanya sebuah informasi tambahan. Dan yang selanjutnya adalah Width. Width itu merupakan lebar gambar. Ini dihitung dalam satuan piksel misal 80. Sedangkan Height merupakan tinggi gambar dalam bentuk piksel misal 80. Dan selanjutnya apakah gambar di-croft atau tidak. Setelah lengkap klik Save Changes. Setelah ukuran tersebut tersimpan, silahkan Anda login ke WordPress dan coba bikin postingan baru. Tulis konten dengan cara add blog dan pilih image lalu upload gambar. Setelah gambar di-upload, klik gambar tersebut dan lihat propertis gambar pada bagian kanan. Ukuran gambar yang Anda buat seharusnya tampil di opsi Image Sys. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.